Hah, tanpa 3 point lighting itu kayak ada yang kurang gitu Oh sure? Oke, gimana menurut anda semua? Anyways, lightingnya di sebelah sini bentar lagi baterainya mau abis Jadi kalo nanti intensitasnya merdup 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 dan merdup So, gua mohon maaf This video, kita mau ngapain di video kali ini boy Wih gua cakep juga ternyata ya Jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya gua bakal buat film Film pendek sih tepatnya Jadi beberapa hari yang lalu gua baru senangnya upload video short movie terbaru Yaitu Salahku Lu tau apa sih tentang Corona? Bagi kalian yang belum nonton silahkan disini ya Nanti bakal keluar dan itu bisa kalian tonton Jadi video ini bakal full gua ceritain semua dari mulai proses paling awal Dan sampai proses hingga akhir gitu men Let's go mulai Gua bakal cerita dulu dari latar belakangnya ya Pertama, gua tau ada lomba ini dari salah satu temen gua, youtuber juga Nah sebenernya itu adalah lomba vlog men Cuman gua mikir kan Kenapa gua gak buat something different gitu men Daripada yang lain Akhirnya gua mikir, ah gua kan juga sering buat short movie gitu Dan short movie gua selama ini baru ada 2 bijis So, kalian nambah waktu polio Gua utusin aja coba deh buat short movie Dan gua ajak temen-temen gua Dan mereka mau Tapi salahnya gua Gua belum tanya panitianya Boleh gak main short movie? Akhirnya gua tanya Dan akan bulilah boleh men Gua nanya 2 panitia sekaligus Biar valid gitu informasinya Dan akhirnya bisa Di shooting hari pertama Semua footage yang gak ada yang kepake Itu sedih banget coy Jadi scene pertama tuh kan pas itu hari Jumat jadi buru-buru Jumatan Dan juga gua harus cepat pulang Biar gak ketahuan Tapi nanti pasti orang tua gua nonton Jadi gua ini sebenernya tidak boleh keluar ya kan Cuman untuk kali ini saja Dengan keamanan yang sangat ketat gitu Jadi gua memberatikan diri untuk keluar dan Akhirnya footage di hari pertama tuh gak ada yang kepake Sekitar ada 15an atau beberapa footage Itu dari scene 1 Kita baru saja scene 1 doang dan Gak ada yang kepake videonya Karena sebenernya Kita ini udah menggebu-gebu bener kan Ya karena terlalu menggebu-gebu Sehingga semua detail Semua detail shot Yang seharusnya diperhatikan dari awal Itu gak gua perhatikan Jadi maunya gagal Gak ada footage yang kepake Jadi di hari shooting pertama itu Bener-bener Zoom Gak ada kota apa-apa Sampai akhirnya udah deh Kita merelakan diri dulu Wah udah Mending prepare dulu sebagus mungkin Selama 2 hari Karena itu memang pas itu tuh Hamin 2 lebaran kalo gak salah Jadi akhirnya gua memutuskan untuk Ya udah nanti aja dulu Kita patenin dulu aja Dan kita prepare lebih bagus lagi Sampai akhirnya Di H plus 1 lebaran kalo gak salah Kita mulai buat shot movie You guys We just arrived in Ichan's house Dan Scarlett masih mengumpulkan orang Jadi kita udah set up ini ya Dan gua pengen set up dulu So let's go lah bro Oke guys jadi ini gua udah set up semuanya Lighting udah semuanya Udah disini Ini semuanya orang Semua orang belum kumpul semua Pemilik lokasi shooting Di OP Say what's up bro What's up bro Ini ada aktor Aktor andalan Say hi gey aktor gini masih gak ngehi Oke jadi untuk lighting set upnya Pertama nanti kamera dari sini nih Ini ngarah kesana Ini ada lighting disini Objeknya bakal duduk disitu Karena itu intensitasnya kurang tinggi Gua kasih ini Bakal ada efek merah Seolah-olah dari situ Padahal dari sini Terus untuk ini jadi key lightnya Karena nanti ini bakal ditutup Biar gelap Ini bakal jadi key light 45 derajat kesitu Dan di bagian V lightnya Bakal disi sama ini Merah ini Terus disini nanti ada satu aktor lagi duduk disini Nah ini koci Nanti seolah-olah disini Siapa sih tujan Seolah-olah disini Nanti aktor masuk dari sana Segini frame-nya bro Udah gitu pokoknya Sorry kalo misalnya gua gak banyak kerekam Karena memang gua Rada sibuk gitu men Susah men Gak sempet pedang kamera Untuk ide ceritanya nih Mungkin kalian ada yang nanya-nanya Ide ceritanya tuh kalo garis besarnya itu dari gua Cuman dikembangkan lagi oleh semua tim Kemudian setelah ide sudah jadi Skrip ditulis oleh saudara Abdurrahman Hamamfais Setelah udah jadi skrip dibagiin Apa yang mau dikoreksi-koreksi Dikoreksi semua Setelah skrip udah jadi Akhirnya gua ngelis semua alat-alat yang butuh dibawa gitu Karena gua ambil jobdesk jadi director Karena gak ada yang mau editor dan giver Sekarang kita lagi break Lagi hazan Jadi kita tunggu dulu Apasanya ngerekam Iya untuk jobdesknya gua berterimakasih untuk kalian semua Pertama dari produser Karena kita pakai alat produser tentunya Dari Kak Satria Kemudian di OP-nya yang ngatur-atur kameranya semuanya itu adalah Muhammad Fadzal Andri Sobarkah Dan kemudian aktornya kita punya Aktor pertama sebagai si kakak Itu adalah Muhammad Ayubi Abdul Aziz Kedua yaitu Fahro Roji sebagai adik Dan tempat lokasi syuting kita sempat bingung men Karena awalnya itu kita pengen syuting di salah satu temen kita yang wanita Wanitanya Bahasa gua kaku banget Awalnya kita pengen syuting di salah satu rumah temen kita yang cewek Dan ternyata ada masalah Kemudian kita bingung mau syuting dimana Mau gimana ini co Dan akhirnya Terima kasih banyak kepada Isandar Mawan Yang telah meminjamkan rumahnya sebagai lokasi syuting Thank you so much Jadi itu dia tim-tim kami Itu di hari pertama Sebenernya ini gak makan banyak waktu ya Karena durasi ini cuma 3 menit Kemudian di hari kedua Gua gak rekam behind the scene-nya Karena memang cuman buru-buru doang Tuh sore-sore ngejar golden hours Itu kita berangkat jam 5 Dan baru mulai syuting jam setengah 6 Itu hari udah mulai gelap Jadi gua bingung gimana Udah langsung syuting aja deh Gua gak sempet ngerekam BTS-nya Tapi itu simpel untuk teknisnya Itu cuma memakai satu tripod doang sama kamera ini By the way Soalnya kamera dari produser pengen dipinjam sama seseorang Gitu jadi kita gak bisa lanjutin Makai kamera itu Akhirnya untuk scene terakhir gua makai kamera ini Lanjut setelah footage-nya mau dikumpulkan Masuk ke editing Gua gak tau nih gua harus buat video bedah editing atau engga Terserah kalian deh gua manut kepada kalian semua Kalo misalnya ada yang mau Komentar aja Gak mungkin kan kalo gua bedah editing di video ini juga Bakal panjang banget videonya gitu men Jadi setelah di-edit gua publish Dan by the way ini bakal ada sekitar 6 konten insyaallah Jadi pertama yaitu trailernya yang udah gua upload disini Dan kedua adalah sound movie-nya Udah kalian gak liat tadi card-nya Kalian harus nonton setelah ini Atau ada link deskripsi tinggal di klik doang Dan langsung menuju ke video itu Video ketiga yaitu video bloopersnya Atau video yang kita salah-salah nge-tagnya gitu Ada disini juga silahkan ditonton Kemudian video konten keempat yaitu konten behind the scene Dimana cara syutingnya dari awal sampai akhir Yaitu video ini dan konten kelima Nanti pengumuman pemenangnya Menang atau kalah gua gak tau Kita liat aja nanti Doi deh sebelum pemenang deh ya Kalo yang suka sama video kali ini silahkan di-like Dan jangan lupa di-share ke temen-temen kalian yang ingin buat film juga Biar tau betapa sulitnya buat film Gak, gak sulit juga sih Saya mau kasih Kerafajir pamit See you in the next video Stay close Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax